Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam takziah Innalilahi wa inna ilahi reji'un Atas meninggalnya 130 orang lebih Dalam insiden sepak bola di Indonesia Jadi walaupun saya tinggal di Malaysia Saya itu selalu mengikuti Berita perkembangan bola sepak Indonesia Pagi-pagi saya dikejutkan dengan Insiden 130 orang tewas Dalam waktu semalam Antara pertandingan Arema melawan persebaya Satu individu Sporter arema yang rusuh Jadi saya tidak katakan semua ya Hanya ini hanya individu ya Ini buat orang yang membuat rusuh Sehingga menimbulkan konflik Sampai 130 orang meninggal dunia Kronologinya seperti apa Buang? Coba akan saya jelaskan ya Untuk sahabat-sahabatku yang dari Malaysia Maupun dari Indonesia Mula-mula pertandingan berjalan aman Tapi setelah pertandingan berakhir Dengan skor Persebaya 3 Arema 2 Di situ Para penyokong arema Tidak berpuas hati Karena timnya dikalahkan oleh persebaya Ini tentunya ini Pelajaran sangat penting ya Buat para supporter-supporter Pecinta sepak bola Jika memang tim kita kalah Kita harus Menerima kekalahan itu ya Atau berlapang dada Jadi jangan sampai Kita Tidak puas hati Terus membuat rusuh Dan akhirnya Orang-orang yang Tidak bersalah ini Menjadi korban Bayangkan Mereka Yang jadi korban Ada ibu-ibu Terus ada anak-anak Bayangkan Keluarga mereka Merunggu di rumah Untuk para perusuk Kalian harus bertobat ya Kenapa sih Tiap-tiap tahun Di Liga Indonesia Selalu ada supporter Yang rusuh-rusuh Seperti ini Kalau stadion tidak Dirusak Kadang stadion dibakar Kadang kursi-kursi Dicabutin semua Kenapa sih mental kalian Masih sakit Seperti itu Jangan Memalukan Negara kita Wahai kau Para perusuk Bertobatlah Gara-gara Ulah Kamu Para perusuk Sepak bola Indonesia Tercoreng Di Dunia Bukan prestasinya Tapi Perusuhnya Masya Allah Saya sangat sedih Sedih sekali Melihat insiden Seperti ini Buat para perusuk Apa sih Mau Kalau kamu cinta Dengan tim kamu Kamu harusnya Tidak melakukan Hal-hal yang Bisa merugikan Banyak orang Sebenarnya Sebenarnya kemarin Aku juga sudah Geram ya Melihat Stadion Riau Dirusak Stadion Pakansari Dirusak Oleh para perusuk Perusuk Saya sampai Geleng-geleng kepala Ini kenapa Mentalnya masih sakit Seperti ini Kenapa Tidak ada Dewasanya Tau-tau Bangun pagi Malah Melihat Berita Lebih dari 130 orang Tewas Gara-gara Insiden Sepak bola Antara Pertandingan Arema Melawan Persebaya Masya Allah Tentunya Saya sangat terpukul Dengan hati saya Dan ini Saya akan Bacakan Kronologinya Yang Kejadian Semalam Kerusuan Di Stadion Kanjuruan Usai Laga Arema Versus Persebaya Menewaskan 127 orang Lebang tadi Abang berbicara 130 orang 130 orang Itu yang update Sekarang ya Mungkin nanti Jumlahnya akan Bertambah-tambah Laga Arema Persebaya Dimulai pukul 8 malam Berlangsung Sengit Akan tetapi Tuan rumah Tidak beruntung Karena kalah 2-3 Dari Persebaya Kapolda Jawa Timur Irjenpol Niko Afinta Kapolda Itu Kalau bahasa Malaysia Polis daerah Ketua polis daerah Mengatakan Semula pertandingan Arema Versus Persebaya Berjalan lancar Namun Setelah pertandingan Berakhir Sejumlah pendukung Arema Merasa kecewa Dan Beberapa Di antara mereka Turun ke Lapangan Untuk mencari Pemain Dan Ovisial Jadi Supporter Ini tuh Tidak puas hati ya Sehingga Mencari Pemain Dan Ovisial Petugas Keamanan Melakukan Upaya Mencegah Dan Melakukan Pengalian Agar Para Supporter Tersebut Tidak Turun ke Lapangan Dan Mengejar Pemain Wahe Kau Para Perusuh Kalau Kau Cinta Sepak Bola Indonesia Jangan Buat Rusuh Di Indonesia Pergi sana Kamu ke Planet Lain ya Orang Selalu Suka Rusuh Mental Kenapa Mental Masih Sakit Terus Belajar Belajarlah Ini Sangat Menyakitkan Kalau Saya Mendengar Berita Seperti Ini Para Perusuh Itu Ya Allah Hanya Kamu Yang Bertingkah Buruk Sehingga Nama Indonesia Menjadi Tercoreng Juga Gara-gara Ulah Kamu Para Perusuh Semakin Lama Kekecewaan Sporter Makin Kuat Dan Kemarahan Tidak Terkendali Karena Disertai Dengan Lemparan Benda-benda Kelapangan Guna Meredakan Kemarahan Sporter Polis Menembakkan Gas Air Mata Sebetulnya Gas Air Mata Itu Dilarang Di Dalam Pertandingan Sepak Bola Tapi Ini Adalah Pilihan Situasi Yang Sulit Dari Tembakan Gas Air Mata Itu Sporter Yang Mencoba Menghindar Kian Tak Terkendali Sehingga Harus Mengorbankan Penonton Lain Dengan Menginjak Nginjak Guna Menyelamatkan Diri Banyak Dari Penonton Yang Mengalami Sesak Nafas Akibat Asap Gas Air Mata Bahkan Ada Cuitan Netizen Atau Netizen Berkomentar Menyebutkan Orang tua Kehilangan Balita Lantaran Situasi Yang Panik Dan Tidak Terkendali Akibat Tembakan Gas Air Mata Polis Masya Allah Jadi Sampai Ada seorang Ibu Yang Kehilangan Anaknya Kerusuhan Terjadi Terjadi Di Lapangan Kanjuruan Mengakibatkan Dua Kendaraan Polis Dirusak Satunya Dibakar Penonton Juga Merusak Fasilitas Stadion Masya Allah Ini Benar-benar Sangat Mengerikan Tidak Saja Terjadi Di Dalam Namun Kerusuhan Juga Berimbas Di Luar Stadion Total Delapan Kendaraan Polis Dirusak Para Perusuh Para Pemain Persebaya Sempat Tertahan Hingga Satu Jam Karena Kendaraan Milik Polis Yang Ditumpangi Pemain Persebaya Juga Dilempari Batu Oleh Sporter Arema Wahe Para Perusuh Sporter Arema Kalian Harus Bertobat Dan Harus Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan Ini Dan Ini Dilakukan Oleh Individu Tidak Semuanya Sporter Arema Seperti Itu Untuk Sahabat Sahabat Para Pecinta Sepak Gula Sporter Jangan Sampai Jadi Perusuh Karena Apa Karena Bisa Merugikan Segalanya Untuk Sahabat Sahabat Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Subscribe Like Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai